Penghentian aktivitas transportasi Batubara dipastikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022. Hal ini dikarenakan perbaikan jalan rusak masih berlangsung. Polda Jambi dan Badan Pemeliharaan Jalan Nasional atau BPJN Jambi meninjau perbaikan jalan rusak di kawasan Simpang Acai, kecamatan Palmera, kota Jambi. Diketahui jalan sepanjang kurang lebih 50 meter itu merupakan salah satu pemicu kemacetan panjang beberapa hari terakhir. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan proses perbaikan jalan berjalan lancar dan tepat waktu. Namun berdasarkan hasil analisa, jadwal perbaikan diperpanjang hingga 15 Oktober 2022. Imbasnya penghentian aktivitas angkutan Batubara pun juga diperpanjang hingga tanggal 15 Oktober 2022. Dari sebelumnya hanya sampai tanggal 13 Oktober 2022. Sejauh mana dari BPJN, Badan Pemeliharaan Jalan Nasional, itu memperbaiki jalan yang rusak. Karena jalan rusak itu yang menyebabkan kemacetan dalam beberapa hari kebelakang ini. Bahkan bisa dibilang hampir 1x24 jam, ditambah lagi dengan angkutan Batubara yang cukup banyak. Sehingga kita ingin mengetahui sudah sejauh mana pekerjaannya. Tadi kalau kita lihat pekerjaannya itu masih bisa dibilang 35% dari keseluruhan. Di mana ada 3 titik sebenarnya, mulai dari Simpang Acai, di lingkar selatan itu, sampai dengan belakang bandara, sampai dengan Simpang Gado-Gado. Nah itu kita, apa namanya, kita sudah tadi tanyakan juga kepada kepala BPJN, kira-kira masih butuh beberapa hari lagi untuk pekerjaan ini. Dan sudah disampaikan dengan beliau dan juga sudah suratnya masuk pada kita, itu ternyata masih butuh waktu sampai 3 hari ke depan. Sehingga juga kita selanjutnya akan menindaklanjuti kepada Pementerian SDM atau Dirjen Minerba terkait dengan tidak beroperasi yang dulu angkutan Batubara sampai dengan tanggal 15 sesuai dengan surat yang dilainkan oleh BPJN kepada kita. Saat ini proses pembangunan jalan menuju pelabuhan Talang Duku tersebut masih dalam proses pengerjaan. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!